Pada kesempatan ini, saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari Amarong, Muhammad Rizky, Rudiyan, atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam, saya terus berupaya dan bekerjasama dengan reskrip. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement-statement yang akan mungkin lebih membuat kami sakit. Kami cukup yang mengalami selama 8 tahun saya berupaya untuk sabar dan saya mohon agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya supaya tenang dan juga bisa mendoakan supaya pelakunya bisa segera terungkap. Ketiga DPO ini yang jelas satu orang pelaku sekarang tidak berada di Indonesia. Kalau yang dua masih ada di sekitaran Jawa Barat ya. Kemudian yang ketiga ini belum tertangkap karena memang dia adalah anak dari salah satu pejabat ya. Yang terkait dalam kasus tersebut dan memang merasa apa ya. Sebagai orang tua mungkin merasa supaya tidak usah terungkap kasusnya ya. Di sini ada perlindungan dari orang tua yang sangat kuat sekali untuk melindungi anaknya supaya kalau bisa kasus itu ditutup, ditutup ya. Tapi ternyata kasus ini malah diabadikan lewat film yang lagi viral saat ini. Sehingga ini juga yang membawa ya dan warga Indonesia untuk menuntut keadilan atas kasus FINA ini ya. Kalau nggak salah kasusnya udah 8 tahun yang lalu ya. 8 tahun dan belum ada kejelasan dari pihak yang berwajib ya. Dan sudah sewajarnya sebenarnya untuk kita ya bangsa Indonesia ini menegak keadilan. Jangan sampai keadilan itu dibungkam ya. Kalau hal seperti ini selalu ditutup-tutupi bagaimana kasus yang lainnya. Dan ini akan berdampak yang sangat buruk sekali bagi citra ya. Bagi citra pemerintahan Indonesia. Yang jelas ketika seseorang ini memiliki jabatan tinggi otomatis dia akan bisa ya menutup ya. Dia akan bisa menutup. Jadi intinya adalah ketika seseorang ini jabatannya tinggi udah pasti ya akan bisa menutup. Tapi kalau orang itu jabatannya biasa-biasa aja maka itu tidak akan pernah terjadi yang namanya keadilan. Tapi kita lihat nanti perkembangannya biar diurus ya kepada pihak yang berwajib yang mungkin lebih atas ya. Nanti akan ada justice ya. Akan ada keadilan yang akan bicara lewat berbagai macam cara. Pasti akan tertangkap di tahun ini juga. Akan ketahuan. Paling lama 6 bulan paling cepat 3 bulan. Sudah mulai dalam penyidikan saat ini. Dan sudah ada ya. Sudah ada sesungguhnya kabar ini pun sudah terdengar oleh pihak keluarga. Dan juga tersangka bahkan juga nanti dalam waktu dekat ini akan ada dari pihak keluarga yang terkait menghubungi orang terkait juga. Terkait kasus ini. Yang jelas bukan keluarga tapi ada dari lewat pengacara ataupun lewat pihak yang berwajib. Yang jelas kalau aku melihat disini sejak viralnya film ini banyak tekanan-tekanan ya. Artinya semua yang terkait dengan kasus ini semua saling menutupi dan membungkam. Dan karena memang dibungkam. Emang sengaja untuk dibersihkan. Kalau bisa ditutup ditutup gitu. Dibungkam. Karena ya terkait dengan salah satu itu tadi. Ya orang petinggi itu tadi ya. Salah satunya adalah orang tinggi. Ya orang yang memiliki jabatan tinggi. Sehingga mereka berusaha untuk membungkam kasus ini supaya tidak mencuat dan bagaimana caranya meredam. Jadi ini agak-agak sulit sebenarnya. Tapi kita lihat nanti hasil kerja dari pihak yang berwajib ya. Khususnya pusat ya. Mudah-mudahan nanti akan ada titik terang. Dan akan memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Masih sangat hidup. Sehat agak terganggu. Cuman agak terganggu dalam pikiran. Dan juga sering mengalami ketakutan. Sering mengalami yang namanya, ya itu tadi sering ditampakkan ya oleh sosok Vina ini. Karena itu tadi ketika seseorang meninggal. Apalagi dibunuh secara sadis. Itu dia tidak akan pernah arwahnya tidak akan pernah tenang. Sampai dia mendapatkan keadilan. Tiga-tiganya. Tapi yang lebih parah adalah otak dari yang punya rencana ini. Yang jelas ada kaitannya dia pernah dilecehkan ya oleh korban ya. Artinya pernah mengalami yang namanya sakit hati. Entah cintanya ditalak, entah ada perlakuan dari korbannya yang menyakitkan sang pelaku. Sehingga motif inilah yang dijadikan alasan. Karena sakit hati itu tadi. Jadi terjadilah kasus yang tidak diinginkan ini. Pelaku, otak pelaku. Otak pelakunya itu namanya... Yang kabur ke korban itu jangan lupa. Itu otaknya itu. Itu. Terus aku jawabnya tadi yang jelas ada kaitannya dengan perlakuan korban yang tidak menyenangkan terhadap pelaku. Demi melindungi sang anak ya. Namanya juga anak. Darah anak kandung dan juga darah yang mengalir di situ. Sehingga menurut dia adalah ini sudah sepatutnya ya. Sudah sepatutnya bahwa orang tua melindungi anak. Walaupun anak itu salah. Dan anak ini juga sudah mendapatkan hukuman dari ayahnya ya. Tapi ya tetap selama keadilan itu belum terungkap. Belum diadili seadil-adilnya. Maka itu pun akan menjadi terus tekanan. Bahkan sering juga arwah tersebut juga menghantui beliau. Komentar negatif. Ya udah kita makan sendiri. Yang jelas aku bekerja sendiri. Cari uang sendiri. Maju sendiri. Ya jalani nih. Aku udah pengen menjalani hidup aku lagi yang baru. Jadi udah stop tentang itu. Ya udah. Ya harus move on dong gitu. Maju ke depan. Jalan ke belakang terus. Pengen semangat aja. Kembalikan Natali semangat yang dulu gitu. Maju ke depan. Ya kalau dari keluarga mah semuanya support-support aja. Udah lah jalanin hidup dengan ini aja lah. Udah apa ya. Legowo gitu. Ya kan saya bukan siapa-siapanya. Ya nggak perlu kita kecewa. Ya udah. Masing-masing orang punya cara mengekspresikan. Ya udah. Udah aja. Ya udah lah. Tidak usah jadi besar-besar. Ya masing-masing. Ya misalkan aja kan. Ya kenapa masing-masing perlu kecewa kan. Tidak siapa-siapa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.